sayur ini sebenarnya guampang banget ya hi guys welcome back to my youtube channel hari ini aku mau masak ini bihun goreng dengan sayuran kolbis pertama kita masukkan sedikit air dalam wajan air maksudku minyak nah ini ada lengkapannya ya bawang merah bawang putih pentol atau bakso homit dan kita masukkan pentolnya dulu goreng sebentar aja tuh cos cos udah seperti ini masukkan bawang merah bawang putih tuh seperti ini tumis sebentar ya say biar berubah warna dulu nah baru kita masukkan daun kobes kok daun kobes kobesnya ya ini yang udah dipotong dan dicuci tentunya nah ini sebenarnya dikit amet ya sayurnya cuma bertiga tapi mereka gak begitu suka sama sayur jadi yang makan tuh kebanyakan aku sih tapi kalau bihunnya mereka suka gitu nah ini ada bihun yang udah direndam ya sebenarnya bihun atau mihun sih ya ini agak lemes gitu lah ya mihun lah ya kemudian aku ada pepper atau lada sedikit aja sedikit aja ini ada light sauce atau kecap asin kemudian ada oyster sauce menurut selera kalian aja ya tapi jangan terlalu tumis lah ya kemudian aku juga ada chicken stock ini aku selalu pakai yang ini sedikit aja gak usah terlalu banyak kemudian daun kucai yang dari kebun nah karena gak punya daun bawang ya jadi pakai daun kucai juga oke dan ini ada bawang goreng jadi masukin dan aduk rata semuanya kalian juga bisa tambahkan sedikit air ya supaya tidak terlalu kering dan jadinya itu nyemek-nyemek gitu ya nah ini mihunnya terlalu panjang jadi kita potong sepakai gunting biar pendek-pendek gitu lah ya tuh seperti ini karena ini bentuknya itu sayur ya bukan bihun goreng tapi sayur sayur yang dicampur dengan mihun nah masak sayur ini sebenarnya guampang banget ya aku taburin juga dengan telur dadar dan juga bawang merah bawang goreng maksudnya ini udah tinggal aduk aja rata supaya semuanya kerasa guys so this is my super simple recipe bihun goreng with the cabbage and this is my menu for today pakai chopstick lebih mudah karena ini jadinya gak lengket ya si umumnya dan aku udah ini udah jadi tapi aku lupa guys belum dikasih garam ini aku kasih garam sedikit aja ya sedikit aja kemudian diaduk lagi pokoknya judulnya ini mie bihun sayur yang super diaduk-aduk pokoknya itu yang bikin enak gak pakai micin kah enggak saya gak pernah pakai micin kadang aja ya tapi gak semua masakan harus pakai micin tapi saya kebanyakan tuh selalunya pakai apa tuh namanya chicken stock kalau masakanku ini udah jadi ayo kita makan ini versinya aku ya nanti bisa nambah lagi biasanya aku selalu nambah nih udah siap dadar telur dan ada home meat cabai juga ini udah ada resepnya ya sambal udang ini dijamin enak banget aku sampai nambah 2 kali loh thanks for watching see you next time bye bye selamat menikmati